Peminum kopi itu umumnya usianya lebih panjang daripada tidak peminum kopi Peminum kopi usianya lebih panjang Lebih panjang daripada tidak peminum kopi Warga NU itu berpotensi usianya lebih panjang Siap, siap Kedua bahwa peminum kopi resiko untuk terkena serangan jantung lebih rendah Kenapa? Ya karena kopi mempunyai kafein yang bersifat memicu tekanan darah Jantung juga degupannya akan meningkat Dan itu akan membuat pelak-pelak awal Jadi pembentukan lemak di dinding-dinding pembuluh darah Itu akan tercegah Jadi dia tidak sempat melengket begitu Cegah Kenapa? Karena dampak dari meminum kopi Nah yang pasti lain adalah untuk fungsi lever Lever Ya orang-orang lever itu kalau sakit lever Apalagi dari virus, hepatitis Dampaknya adalah dia akan mengkerut Namanya serosis Serosis Keraguan Bahwa kopi itu bagus sekali untuk fungsi hati Ada unsur obatnya juga Dia akan memperbaiki, bisa mencegah agar hati itu mengkerum Nah ini yang sebetulnya luar biasa dampaknya Ya Apalagi manfaatnya? Fungsi otak Ya karena peminum kopi aliran darah ke otaknya lebih lancar Ya Maka Gangguan-gangguan pikun atau dimensia Itu pada peminum kopi berkurang Berkurang ya Yang dikhawatirkan adalah penyakit Alzheimer Yang membuat orang lupa betul-betul terhadap dirinya dan lingkungannya Nah ini peminum kopi bisa mencegah orang untuk tidak terkena Alzheimer Jadi kesimpulannya dari sisi kesehatan Ya Kopi itu saat ini Memberikan manfaat besar sekali Nah Dan manfaatnya itu tidak berkurang Kalau kopinya kita campur gula Atau kita campur susu kental manis Tidak berkurang Terutama yang kopi murni itu ya Belum dicampur yang aneh-aneh